Oke kita lanjut ke pola yang keempat ya minasang ya Ini polanya disebut pasif kausatif Pasif kausatif disini gak kelihatan ya Sebetulnya kalau di komputer itu kelihatan loh Tapi kenapa gak tau di hp nya jadi kayak gini Jadi pasif kausatif itu apa Berikut penjelasannya Yaitu bentuk kausatif dalam kalimat pasif Digunakan ketika merasa terganggu atau merugi saat disuruh Jadi pas pengkausatifan kata kerja gitu ya Artinya disuruh Oke Nah ini ada perubahannya Kita mulai dari kata kerja golongan 3 dulu Kata kerja golongan 3 itu contohnya seperti berikut Ada kaimono simas ini bentuk awalnya ya Kaimono simas kita ubah menjadi kausatifnya Jadi kaimono sase mas Artinya menyuruh berbelanja Kemudian Pasif kausatifnya menjadi Kaimono sase rare mas Jadi sase mas itu tinggal dipasifkan menjadi sase rare mas Begitu ya Sehingga Kesimpulannya untuk golongan 3 yang simas Itu bentuk pasif kausatifnya adalah sase rare mas Artinya adalah disuruh berbelanja Contohnya ada Kuru untuk golongan 3 yang lainnya yaitu datang Diubah menjadi kausatifnya jadi Kosaseru menyuruh datang Lalu Menjadi pasif kausatifnya adalah Kosase rare ru Jadi tinggal ditambahkan rare ru dalam bentuk kausatifnya Itu untuk golongan 3 Jadi intinya Suruh menjadi sase rare ru Lalu kuru menjadi kosase rare ru Golongan 2 Golongan 2 gampang Masnya tinggal diganti dengan sase rare mas Masnya tinggal diganti dengan sase rare mas Atau ru nya diganti dengan sase rare ru Contoh Ada ne mas artinya tidur Bentuk kausatifnya menjadi ne sase mas Menyuruh tidur Lalu bentuk pasif kausatifnya menjadi ne sase rare mas Disuruh tidur Lalu contoh kedua ada abiru Mandi Kausatifnya abisaseru Menyuruh mandi Lalu pasif kausatifnya menjadi abisaserare ru Disuruh mandi Kemudian ke golongan 1 Golongan 1 Itu ada 2 cara Untuk mengubah ke dalam pasif kausatifnya Cara yang pertama Ubah ke dalam kausatif Lalu diubah lagi ke dalam pasif Contoh ada tori mas Mengambil Bentuk kausatifnya Tora se mas Menyuruh mengambil Lalu diubah menjadi bentuk pasif kausatifnya Torase rare mas Disuruh mengambil Lalu ada matsu Menunggu Bentuk kausatifnya Mata seru Menyuruh menunggu Pasif kausatifnya Mata serareru Disuruh menunggu Itu cara yang pertama Untuk mengubah ke dalam bentuk pasif kausatif Untuk golongan 1 Cara yang keduanya adalah Ubah huruf sebelum masnya ke vokal A Lalu ditambahkan sare mas Atau bentuk nae Nae nya diganti dengan sare mas Seperti itu ya Contoh Tori masnya Kausatifnya tetap sama Itu tora se mas Lalu pasif kausatifnya menjadi Tora Sare mas Tora Sare mas Ra vokal A Lalu ditambah sare mas Jadi tora sare mas Kemudian untuk Matsu Menjadi mata seru Jadi mata sare ru Namun Pengecualian Untuk Yang ini Untuk cara yang kedua ini Adalah untuk yang Kata Kerja golongan 1 Yang belakangnya su Ya Kayak Hana simas Kaesimas Kasimas Dan sebagainya Itu Tidak boleh Dipakekan ke Cara yang kedua Hanya untuk Cara pertama saja Jadi tidak boleh Untuk cara yang kedua Jadi tidak ada Hana Sa Hana Sa Sare mas Itu gak ada Atau Kaisa Sare mas Itu gak ada Sare mas